Mesa tiga petugas stasiun kereta api diperiksa oleh KNKT terkait kecelakaan antara KA Turangga dan komuter lain Bandung Raya beberapa waktu lalu. Hingga saat ini KNKT belum mengumumkan hasil penyelidikan atas kecelakaan tersebut. Pasca kecelakaan yang terjadi antara KA Turangga dengan komuter lain Bandung Raya beberapa waktu lalu, KNKT memeriksa tiga orang yaitu petugas stasiun Cicalengka, petugas stasiun Haur Pugur, dan petugas pengendali kereta api. Pihak Daob 2 Bandung pun telah memberikan seluruh data yang diperlukan KNKT. Namun hingga saat ini KNKT belum mengumumkan hasil penyelidikan yang dilakukan. Sedangkan setelah dilakukan berbagai perbaikan, saat ini perjalanan kereta di jalur Haur Pugur-Cicalengka pun sudah normal dengan kecepatan 90 km per jam. Proses integrasinya, emas tidak ikut proses integrasinya, tetap kita menerima hasil keputusan dari KNKT. Pak informasinya kan ada karyawan atau kru dari PT KAI juga yang diperiksa itu meliputi siapa aja tuh Pak? Jadi untuk petugas stasiun ya, petugas stasiun Cicalengka, petugas stasiun Haur Pugur, dan petugas pengendali kereta api. Pak untuk update kecepatan, katanya sudah naik Pak? Untuk update kecepatan, mulai kemarin kecepatan di lokasi sudah kembali normal 90 km per jam. Setelah dua hari, tiga hari kita melakukan perbaikan, perbaikan ganti bantalan, perbaikan geometri, perapian bantalan, perbaikan menggunakan mesin multi-tie temper selama dua malam. Alhamdulillah kemarin selesai kecepatan, bisa normal kembali, KAKH berjalan sesuai puncak kecepatan yang dikinkan. Selain itu, pembangunan double track di jalur Haur Pugur, Cicalengka masih terus berlangsung dengan target selesai Juni 2024. Rencananya setelah itu pembangunan double track tahap dua akan dilakukan di jalur Kiara Condong, Gede Bagi.